Ditemui usai diskusi aktif dalam forum legislasi DPR RI, Ketua Komisi 5 DPR RI Fari Jemi Francis mengatakan untuk menangani persoalan kisru antara pengemudi online dengan transportasi umum agar tidak berlanjut, perlu adanya payung hukum yang jelas sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali. Fari Jemi Francis meminta Kementerian Perhubungan mengkaji secara matang isi dari revisi Undang-Undang LLAJ khususnya mengenai transportasi umum via online tentang keselamatan, keamanan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak makin menimbulkan polemik di masa yang akan datang. Berkaitan transportasi online road 2 ini sudah menjadi kebutuhan tetapi juga kita harus hati-hati bahwa dari kurang lebih sekitar hampir 20-an ribu korban kecelakaan itu setiap tahun, rata-rata ya, itu kurang lebih sekitar 60-70 persen itu adalah kendaraan roda 2 sehingga harus bagaimana mengaturnya. Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan terus mengkaji secara mendalam revisi Undang-Undang LLAJ sehingga mendapatkan solusi terbaik agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan penerapan peraturan tersebut. Bahasanya perhensi, kebutuhan bagi masyarakat mereka itu sudah menjadi penghidupan bagi masyarakat kami mencoba untuk membuat suatu payung di mana payung itu bisa dipakai oleh para remda untuk mengatur. Winnie dan Kristiyo, TVR Parlemen, laporkan.